Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sebelum kita membuat pembelajaran Silahkan berdoa terlebih dahulu Untuk harus disiarkan Alhamdulillah ya Semoga kita selalu diberikan Sehatan dan selamat dalam Bagaimana kita harus berdoa Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya nak? Hadir semua ya Baik sebelum kita memulai Pertanyaan kita Silahkan semuanya berdiri di SDG terlebih dahulu Hari ini kita akan SDG Mengenai angin berhembus Sudah selesai SDG nya bagaimana Tempat semangat Ya jadi kita semangat Dari awal sampai akhir Pembelajaran kita Sebelum kita memulai materi kita Miss akan memberikan 2 pertanyaan Untuk kait materi kita pada sebelumnya Baik coba Butiara Butiara Pengertian dari cepat apa nak? Ya benar sekali ya Jadi pengertian cepat itu adalah Suatu karya sastra berbentuk prosa Yang memiliki satu konflik Atau konflik tunggal Jadi jika cerita tersebut hanya memiliki satu masalah Maka inilah yang disebut dengan cepat Bukan cepat ya Berikutnya Coba Andi Andi sebutkan 4 macam struktur teks cepat Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda Alhamdulillah berarti sudah paham semua ya Maksudnya kita sebelumnya Baik kita akan masuk materi kita hari ini Jadi nama berkita hari ini Tadinya mengalami panitik lima Yaitu menyimpulkan usur-usur pembangun karya sastra Dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar Nah tujuh pemajaran cerita kali ini adalah Siswa dapat memahami pengertian cepat Siswa dapat memahami usur intrinsik cepat Siswa dapat memahami usur extrinsik cepat Siswa dapat membedakan usur intrinsik dan extrinsik cepat Dan siswa dapat menyimpulkan usur cepat Dari hasil tugas kelompok Metode pembelajaran yang akan digunakan pada hari ini adalah Metode problem based learning Metode discovery learning Dan metode cooperative deep sound Kita masuk ke materi kita Teks cerpen Ya tadi sudah disampaikan pengertian dari cerpen ya Nah sekarang kita masuk unsur-unsur cerpen Coba Alex Alex unsur cerpen itu bagi menjadi berapa? Ya benar ada dua Coba sebutkan dan jelaskan Benar sekali ya Jadi ada dua unsur cerpen Yang pertama unsur intrinsik dan extrinsik cerpen Jadi unsur intrinsik cerpen Apa nak? Ya tepat sekali Jadi unsur intrinsik cerpen itu adalah unsur yang ada di dalam cerita dan extrinsik itu unsur yang ada di luar cerita Paham ya untuk pengertiannya? Paham ya untuk pengertiannya? Dan kita sudah pernah membalas martin teks cerpen ini dari kelas 7-8 Dan sekarang kelas 9 Kita tanya dengan menguang saja martin teks kita di kelas yang lalu Berikutnya ada macam-macam unsur intrinsik cerpen Coba Bini Bini sebutkan macam-macam unsur intrinsik cerpen Ya benar ada tujuh Ya tepat sekali Jadi ada ketawa di tema Al-mulut toko atau penokohan Sudut pandangan dan daya bahasa Itu adalah unsur dari indistik cerpen Ya coba Aleksandru coba Menjelaskan perbedaan antara toko dan penokohan Ya benar ya Jadi toko itu adalah pelakunya Seorang yang berpandang cerita tersebut Sedangkan penokohan itu adalah sifat tokohnya Baik kita lanjut ke unsur extrinsik cerpen Ya Bini coba unsur extrinsik cerpen itu ada berapa? Benar ada 6 Coba sebutkan Ya benar ya Jadi ada agama, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan Dan moral Coba Coba tri Triani coba dijelaskan Contoh dari agama Nilai agama seperti apa? Ya tepat sekali ya Bisa ya Jadi contohnya Andi pergi ke masjid untuk sholat mantri itu Sudah masuk ke dalam nilai-nilai agama ya Keyakinan terhadap Tuhan Ya Baik ya Silahkan Yang belum jelas atau belum paham Subscribe materi unsur extrinsik dan extrinsik bisa ditanyakan Semua sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Ya Anyway kalau semua sudah jelas ya Berarti Sekarang kita masuk ke Lombar kerja ya Sekarang ada di atas meja kalian semuanya Ada lombar kerja Kemudian ada Contoh dari texture pack-nya Kemudian ada alat dan bahan yang sudah disiapkan untuk pre-papping-nya Jadi tugas hari ini adalah Bisa mulai di atas meja ya Petunjuk soalnya Jadi tugasnya kalian akan menganalisis Contoh dari texture pack disini ya Kalian akan menganalisis Menganalisis texture pack yang ada di sana contohnya Kemudian kalian menganalisis tentang osur extrinsik dan extrinsik texture pack Setelah itu kalian buat dalam bentuk bank mapping Nah setelah itu baru kalian presentasi hasilnya ya Nah baik Habis beri waktu 30 menit dari sekarang Ya jadi penilaian ya Sambil kalian mengerjakan penilaiannya itu Ada 3 macam Yang itu sikap yang sosial Jadi nanti tidak hanya kelompok dan individu saja yang akan menilai Tetapi juga bagaimana kerjasama kalian antar tim Kemudian individu ya Ini individu itu kalian tidak bergantung pada orang lain Kalian memiliki ide ya Kalian lebih antusias Nah itu masuk ke sikap dan sosialnya Kemudian pengetahuannya tertulis ya Pasti ada projeknya itu akan disetilai Begitu juga keterampilannya Ya unjung kerja Itu kreatifitas Dari hasil Dari hasil Dari Kelompok yang terkelompok tadi Ya sekarang Coba dipresentasikan Kelompok 1 dahulu Ya baik Semuanya sudah Maju ke depan Kelompok 1 Sampai yang terkelompok ya Sekarang kita akan menanggapi dari kelompok tersebut Ya dari Ya dari Coba dari kelompok 1 Silahkan tangkapannya Ya Sekarang ya Ya jadi Belum kelompok 1 Ada di kelompok 3 Kelompok 3 tersebut Seharusnya menggunakan alung laju Bukan alung mundur Ya Benar sekalian ya Jadi dalam cerita Sekarang tersebut Seharusnya bukan alung mundur Tetapi alung laju Karena alungnya itu dari awal sampai akhir Bukan akhir Ke awal ya Kemudian Amanatnya Ya amanatnya Semuanya sudah tepat Dari kelompok 1 sampai 4 ya Ya Jadi yang Namanya kejujuran itu Harus kita tenangkan Karena kita jangan pernah takut Berubah jujur Pasti Dalam kejujuran itu Akan membawa keberuntungan Bagi hidup kita ke depannya Jadi seperti itu ya Nah bisa dilihat disini ya Langsung kelompok Kalian semuanya Ya Terimakasih atas partisipasi kalian dalam Membelajar hari Dalam presentasi Hari ini Ditucap semuanya ya Nah Sekarang Misalkan menurunkan Kelompok terbaik Kelompok terbaik Kelompok terbaik Di dalam presentasi dan tugas ini Jadi Kelompok terbaik Akan disini Seperti yang lain Ya Jadi Kelompok terbaik ada di Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 Kelompok 2 selamat ya Ya Dan Misalkan di kelompok-kelompok Siang dulu Belum 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 Saat ini Kedepannya Lebih baik Lagi Ya Oke Baik ya Terus sekarang Mas beri waktu 5 menit kalian Untuk Membuat kesimpulan Dalam pembelajaran hari ini Ya Cukup Ya Oke Baik Sekarang kalian Karena Minggu depan Pembelajaran kita Agaklah puisi ya Jadi Tentang puisi Silahkan di pelajari Cukup sampai Sampai disini Pembelajaran kita Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Transforma Terima kasih.